Intro Ujian deras yang disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan mengakibatkan sebagian atap Stadion Wibawa Mukti Porak-Poranda hingga beterbangan ke area luar stadion. Atap Stadion Wibawa Mukti tepatnya di pintu selatan Porak-Poranda akibat diterjang angin kencang saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Senin sore. Menurut warga, atap stadion tersebut berhamburan setelah diterpak angin kencang dari arah selatan sebelum hujan deras turun. Akibatnya, atap stadion yang berbahan polikarbonat itu berterbangan hingga berhamburan ke area luar stadion Wibawa Mukti. Beruntung tidak ada korban dalam insiden tersebut. Selain merusak atap stadion, angin kencang juga merusak kios para pedagang yang ada di Taman Hati yang berada di luar stadion Wibawa Mukti. Assalamualaikum Pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan selalu semangat. Seperti biasa, semua aktivitas kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purubaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Seorang pasien di rumah sakit khusus daerah Dadi, Makassar meninggal dunia dengan luka bekas jeratan tali di lehernya. Polisi menangkap dua perawat sebagai tersangka di balik kematian korban. Dua perawat di rumah sakit khusus daerah Dadi, Makassar ditetapkan sebagai tersangka setelah seorang pasien ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa meninggal dunia setelah diduga mendapatkan penanganan yang tidak tepat. Pasien meninggal dunia setelah mengalami patah di bagian tulang leher. Korban, S, berusia 42 tahun dibawa keluarga ke rumah sakit khusus karena mengamuk. Dua pelaku diduga tidak dapat penangani korban hingga meminta bantuan pasien lainnya yang juga penderita gangguan jiwa. Kesalahan prosedur penanganan ODGJ inilah yang membuat korban akhirnya meninggal dunia. Terdapat patah di tulang lehernya yang itu diduga menjadi penyebab meninggalnya dari korban tersebut. Karena berdasarkan patah-patah tersebut kita sudah menetapkan dua orang perawat yang bertugas pada hari itu sebagai tersangka. Dua perawat itu telah ditetapkan sebagai tersangka sementara korban telah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Seorang sopir truk di Tangerang, Banten terjepit di kabin kendaraannya setelah alami kecelakaan tunggal. Dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengevakuasi sang sopir truk tersebut. Truk tanpa muatan dengan nomor polisi B2094CX mengalami kecelakaan tunggal. Truk ini terjun ke parit setelah menabrak pohon di Jalan Pembangunan 3 Negla Sari, Tangerang, Banten. Akibatnya, Kamal, si sopir truk, terjepit di dalam kabin truk. Kamal pun harus ditolong petugas BPBD Kota Tangerang. Dalam waktu satu jam, Kamal berhasil dibebaskan. Diduga Kamal berkendara dengan kecepatan 60 km per jam hingga kerusakan di bagian depan truk begitu parah dan menjepit Kamal. Polisi menduga Kamal mengantuk saat berkendara dalam kecepatan tinggi. Kamal mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan di rumah sakit Sitanala. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik para Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat setingkat Menteri di Istana Negara, Jakarta pada Senin pagi. Prabowo juga melantik 56 Wakil Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin sore kemarin di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 Menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih dan lima pejabat setingkat Menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Usai pembacaan keputusan, Presiden beserta nama-nama yang dilantik dan jabatannya, Presiden Prabowo Subianto kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh Menteri di Kabinet Merah Putih. Setelah pembacaan sumpah jabatan, para tujuh Menteri Koordinator satu persatu menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prosesi pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih ini juga disaksikan oleh pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Sedan sore, Presiden Prabowo Subianto melantik 56 Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. 56 Wakil Menteri ini membacakan sumpah jabatannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pembacaan sumpah jabatan para Wakil Menteri dibipin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Para Wakil Menteri ini akan melakukan tugas sesuai dengan penempatan mereka masing-masing. Dalam distribusinya ada sejumlah kementerian yang memiliki dua hingga tiga Wakil Menteri. Setelah pelantikan rancananya, Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara. Pelantikan Luhut bersama dengan pelantikan 48 Menteri dan Kepala Lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut dilantik bersamaan dengan pelantikan para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Luhut juga dilantik bersama sejumlah tokoh lainnya, yaitu AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan, ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, Herindra sebagai Kepala Bin, serta Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Pengangkatan mantan Menko Kemaritiman dan investasi di Kabinet Jokowi tersebut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional sesuai dengan keputusan Presiden 139P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dalam Kepres tersebut, Luhut diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Luhut dilakukan berselang sehari setelah Prabowo mengumumkan jajaran anggota kabinetnya. Sementara itu, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kabinet Merah Putih memiliki tujuh kementerian koordinator. Selain menambah pos Kemenko Pangan, Prabowo memecah dua pos Kemenko menjadi masing-masing dua kementerian koordinator. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyusun kabinet merah putih dengan 48 kementerian di bawah koordinasi tujuh kementerian koordinator. Menko Politik dan Keamanan di Jabat Budi Gunawan, Yusril Iza Mahendra menjadi Menko Hukam, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Air Langga Hartarto memegang Menko Prekodobian, sementara Pratikno menjabat sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sementara Muhaimin Iskandar menjabat posisi Menko Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan Zulkifli Hasan di posisi Menko Pangan. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut koordinasi antara kementerian akan menjadi tantangan di Kabinet Merah Putih. Yang saya tahu Pak Presiden, ingin masing-masing kementerian itu benar-benar fokus. Secara spesifik tugasnya itu bisa dijalankan secara efektif, praktis. Dengan demikian dikembangkan. Ada yang beratnya satu badan, satu rumah, dan dibahas jadi dua atau jadi tiga. Saya rasa ini perlu kita kawal bersama-sama dan harus dibuktikan bahwa upaya ini membawa nilai yang positif. Artinya tadi semakin bagus capaiannya, memang tantangan selalu pada koordinasi, sinkronisasi. Di sinilah tugas Menko menurut saya penting, menjadi strategis, menjadi sentral ketika harus mengkoordinasikan banyaknya kementerian-kementerian teknis dan mudah-mudahan kalau itu dilakukan dengan baik, sangat membantu Pak Presiden. Pihak Istana menyebut Presiden Prabowo Subianto akan mengembleng para menterinya sehingga tidak terjadi ego sektoral antar kementerian. Kan ada tujuh Menko kan? Ada banyak Menko itu yang akan mengkoordinasikan kementerian-kementerian. Penyamaan visi misi, Pak Prabowo akan mengembleng menteri-menteri dan menyamakan visi agar tujuannya sama. Jadi supaya ego sektoral juga tidak lagi ada, supaya menteri-menteri beliau juga lebih guyup, lebih menyatu sebagai sebuah tim. Bertambahnya jumlah Kemenko setelah penambahan Kemenko Pangan, sementara Kemenko PMK dipecah menjadi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Kemenko Polhukam juga dipecah menjadi Kemenko Polkam dan Kemenko Hukam, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Sosok Presiden Prabowo Subianto di mata para sekretaris pribadinya. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa ratusan ribu warga Solo dan sekitarnya menyambut kedatangan Presiden ketujuh, Joko Widodo. Selain warga, para lawan juga tumpah ruah memenuhi jalan-jalan yang dilintasi oleh rombongan. Rombongan Joko Widodo beserta istri tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah, tepat pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Jokowi yang didampingi, Panglima, TNI, dan juga Kapolri langsung menaiki mobil maung pindat untuk menuju kediamannya di sumber Solo. Ratusan ribu warga Solo memenuhi jalan-jalan sepanjang iring-iringan rombongan Jokowi melintas. Selain warga, sejumlah relawan, seperti relawan buruh dan relawan rejo semut irang juga turut membaur di tengah warga menyambut Jokowi pulang ke kampung halamannya di Solo pasca purna tugas sebagai Presiden RI. Di sepanjang jalan yang dilewati, Jokowi sempat membagi-bagikan kaos kepada relawan yang sudah menunggu sejak siang. Pemerintahan baru dibawa ke Pemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden memberikan harapan baru bagi generasi muda. Rata-rata generasi muda berharap agar pemerintahan baru fokus bekerja dan fokus untuk memulihkan ekonomi serta memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya tanpa embel-embel nepotisme. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik pada Minggu 20 Oktober 2024. Sejumlah harapan pun diungkapkan oleh masyarakat yang menginginkan agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik lagi. As a Gen Z sendiri, semoga kan aku nanti akan jadi fresh graduate. Semoga nanti untuk lapangan pekerjaan untuk kami itu lebih diperbanyak dan lebih dipermudah. Tolong kurangin nepotismenya. Tanggapannya dari kementerian yang cukup banyak itu dari saya sih, semoga sih nggak saling tumpang tinggi ya. Karena kan dengan banyaknya kementerian itu diharapkan pembagian tugas atau job desknya itu saling dibagi dengan bijak dan tidak saling tumpang tinggi. Kalau menurut saya, bisa saja bertambah ke lebih positif kan. Karena setiap menterinya itu sudah, programnya sudah lebih khusus gitu. Sudah lebih terperinci. Terakhir, harapan Anda sebagai Gen Z untuk menteri-menteri yang sekarang seperti apa? Sebagai Gen Z, harapannya semoga ada inovasi digital dan modernisasi agar bisa mewadahi para generasi Z ini. Selain itu juga diharapkan jaringan internet juga bisa menyebar ke daerah-daerah 3T gitu. Jadi bukan hanya yang di kota-kota besar aja. Dengan banyaknya menteri tersebut memiliki dampak negatif kan. Salah satunya anggarannya membesar untuk menggaji menteri. Tetapi dengan ini saya harap karena menambah anggaran, saya harap para menteri yang sudah diberi tanggung jawab akan melaksanakan tugasnya lebih maksimal gitu. Itu aja sih. Harapannya nanti mungkin saya lebih ke bidang ekonomi dan kreatif gitu, Kak. Di sini kan diharapkan mereka bisa memberikan sebuah program-program yang inovatif untuk kita lulusan-lulusan dari pergunaan negeri yang diharapkan bisa bekerja secara cepat di dunia kerja nanti, Kak. Pemerintah itu kan pasti ada yang positif, ada juga yang kurang positif. Mungkin nanti yang kurang-kurang positifnya dari pemerintahan sebelumnya mungkin bisa disempurnakan oleh para-perempuan, 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 para-perempuan. Ajudan Presiden Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya menjadi salah satu nama yang masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih. Mayor Teddy sebelumnya bertugas sebagai Ajudan Prabowo saat Ketua Umum Partai Gerindra itu menjabat menjadi Menteri Pertahanan. Mayor Teddy Indrawijaya atau yang lebih dikenal dengan Mayor Teddy menjadi salah satu nama yang masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih. Mayor Teddy diumumkan sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada minggu malam 20 Oktober 2024. Lima tiga, Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet. Mayor Teddy sebelumnya bertugas sebagai Ajudan Prabowo saat Ketua Umum Partai Gerindra itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ketua Harian Partai Gerindra Submi Dasko menjelaskan posisi Sekretaris Kabinet kini berada di bawah Menteri Sekretaris Negara yang telah diatur dalam peraturan Presiden. Dengan begitu, Mayor Teddy tidak perlu pensiun dari TNI. Mayor Teddy mengawali karir militernya sejak 2011 telah lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Namanya semakin dikenal setelah ditunjuk menjadi Asisten Ajudan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2019. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di US Army Ranger School di Fort Benning, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan pendidikan di Amerika Serikat, Teddy yang saat itu berpangkat kapten ditugaskan menjadi Ajudan Prabowo sejak 2020. Namanya Kian Populer karena kerap mendampingi Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2024 lalu. Kini Mayor Teddy mendapat posisi baru sebagai Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih. Sebagai Sekretaris Kabinet, tugas utama Mayor Teddy adalah melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan kerja yang efektif, efisien, dan responsif atas penyelenggaraan pemerintahan. Tiga Sekretaris Pribadi Prabowo Subianto menguapkan kedekatannya dengan Presiden ke-8 Republik Indonesia tersebut. Lalu seperti apa kedekatan mereka dan bagaimana kesahirannya? Berikut wawancara dengan tiga sespri Presiden Prabowo yang kami lakukan sebelum pelantikan. Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, namun tetap ramah dan perhatian termasuk kepada Sekretaris Pribadinya. Salah satu cerita unik diungkapkan oleh dua Sekretaris Pribadi Prabowo, yaitu Agung Surahman dan Rajif Sutirto yang mengaku pernah dibangunkan sahur oleh mantan Menteri Pertahanan tersebut. Kalau sering disergap itu ketika momen bulan puasa, jadi kalau kadang kita sudah pasang alarm, bangun sahur, malah yang bangunin sahur itu Bapak duluan ke kamar kita. Karena ruang makan itu ngelewatiin kamar kita, jadi Bapak pasti lewat kamar, terkadang kita belum bangun, Bapak sudah masuk kamar. Nah itu penyergapan. Gimana banguninnya sahur-sahur gitu? Enggak. Ada. Siap, gerak, gitu. Gimana sih Bapak ya? Dekatannya seperti keluar, kayak begitu. Bangun gak dibangunin? Langsung dari tidur langsung berdiri, sikap sempurna. Selain Agung dan Rajif, ada satu lagi sekretaris pribadi Prabowo, yaitu Rizky Irmansyah, yang merupakan sekretaris pribadi paling senior, karena sudah 9 tahun mengikuti Prabowo Subianto. Di mata Rizky, Prabowo Subianto adalah sosok yang disiplin dan juga humoris. Bapak tuh sebenarnya suka bercanda. Suka bercanda beliau tuh. Contoh kecil nih, kalau lagi perjalanan jauh sama saya, di mobil, atau di pesawat, biasanya kita suka tebak-tebakan snack. Misalkan di depan Bapak ada 5 snack. Dia panggil saya, Rizky kira-kira saya akan pilih yang mana. Oke Pak, kalau saya benar, saya dapat apa? Oke, kalau kamu benar, kamu dapat libur 2 hari. Kalau kamu salah, kamu tidak libur 1 bulan. Yaudah, saya pilih dan sayangnya pada saat itu salah. Ketika Prabowo Subianto berulang tahun ke-73, Rizky berkolaborasi dengan Infant 17, merilis lagu berjudul Pernah Disana. Pak Prabowo sudah dengar, terus Pak Prabowo juga surprise, karena saya menyematkan foto dan video Bapak di sana. Jadi, kata Pak Prabowo juga memang relate dengan perjuangannya Bapak selama ini. Aktor muda Aliando Sharif mengaku dapat keluar dari penyakit OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. OCD merupakan gangguan mental yang menyebabkan seseorang memiliki pikiran yang tidak diinginkan, hingga membuat mereka melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Aliando Sharif, aktor berbakat kelahiran 1996 ini sempat hilang dari gemerlap layar kaca dan layar lebar lantaran menderita Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Namanya berkibar lewat sinetron Ganteng-Ganteng Serigala tahun 2014. Namun, setelah film WarCop DKI Reborn 2019, Aliando sempat rehat sejenak dari dunia keartisan. Tahun 2019, Aliando merasa mengalami cuci otak oleh orang dekatnya sendiri. Saat ini, Aliando mengaku sudah lima tahun tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan oknum yang membuatnya menderita OCD. Kalau ketemu dia, maksudnya langsung merasa... Enggak lah, gue pukulin masih. Karena dia tahu gue berhasil. Karena dia pengen gue mati, gitu doang. Sekarang masih berkeliaran. Cuma sepertiaran. Nah, gue bingungnya pasti korbannya banyak, bukan gue doang. Iya, kayaknya juga. Iya, orang selebihnya semuanya yang dia pegang semuanya jadi bundak-bundak seks pokoknya. Dan itu buat penjabat-penjabat. Tapi gue kan tahu semua. Jadi kita cari garam-garam. Gara-gara film ini, maksudnya gara-gara penyakit ini jadi berimbas ke pekerjaan masih banyak yang mau memakai. Sangat-sangat berimbas ke pekerjaan. Gak mau pakai alih, gitu. Kalau dia belum memakai, masih ada yang mau pakai. Cuma... Gak sedulu, gak kayak dulu gitu. Sama aja. Cuma guenya gak bisa kerja. Trauma OCD pernah dialami Aliando sejak kelas 2 sekolah dasar. Namun, OCD yang dideritanya ketika dewasa justru semakin parah dan agresif. Aliando sempat konsultasi ke psikolog untuk keluar dari penyakitnya ini. Tindakan berulang atau OCD yang pernah dialami Aliando adalah menghitung helai rambut, menghitung kuaci, menjauhi orang-orang hingga tidak mandi berbulan-bulan. Aliando Syarif mengaku OCD yang dideritanya sangat mengganggu aktivitasnya sebagai figur publik. Namun kini, Aliando mengaku kondisinya di tahun 2024 telah membaik dibandingkan tahun-tahun lalu. Ia pun berharap dapat sembuh total dari OCD yang dideritanya. Namun, Aliando belum memaafkan seseorang yang membuatnya mengidap OCD. Di Ngalik, Surabaya, terdapat kampung lumpia yang sebagian besar masyarakatnya memproduksi lumpia untuk dipasarkan ke berbagai daerah. Lumpia arek Surabaya ini berisi sayuran toge dan wortel. Kita simak kesibukan kampung lumpia berikut ini. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya, Elang Purubaya, berserta kurai bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan Wassalamualaikum. Jajanan lumpia telah populer sejak tahun 80-an silam di Surabaya, terutama saat pertandingan sepak bola era Galatama, di mana para penjual lumpia akan diberi nomor punggung saat menjajakan ke tribun. Isi lumpia arek Surabaya ini berbeda dengan lumpia Semarang. Lumpia Surabaya bukan berisi rebung, melainkan berbagai sayuran seperti toge, wortel, hingga daun bawang. Di kampung Ngaglik, Gang Makam saat ini lebih dikenal dengan Gang Lumpia atau Kampung Lumpia Surabaya. Setiap hari, warga sibuk membuat lumpia, seperti di rumah produksi milik Kasno, yang juga sebagai inisiator Kampung Lumpia ini. Seluruh keluarganya, mulai dari adik, keponakan, hingga tetangga terlibat dalam proses produksi membuat 7.000 hingga 10.000 buah lumpia setiap hari. Membuat lumpia sangatlah mudah dan cepat. Popia atau kulit lumpia dari tepung terigu dicetak dan dipanggang hingga matang kecoklatan. Kemudian, sayur toge dan wortel dimasukkan ke dalam kulit lumpia, kemudian digulung, langsung digoreng. Lumpia panas siap disantap. Menikmati lumpia, lebih enak lagi dengan saus asam manis, daun bawang, serta cabai rawit. Enak sekali. Tepungnya renyah, bumbunya juga mantep. Kalau Anda nggak percaya, bisa nyoba. Kasih bawang, juga ini cilinya, enak benar. Pesanya itu Rp7.000, kalau hari Minggu itu Rp10.000. Iya. Ini dibuang ke mana ini Pak? Ada yang prosen semua. Ada yang prosen itu dari Sujarjo, Porong, Gersik, Lamongan, yang derajat itu. Terus ada yang Jogja sama Sulu. Itu prosen semua. Mbak, dimewanya apa itu Pak? Makanan lumpia itu? Semua lumpia itu sama saja. Yang pentingnya bumbunya itu. Iya. Setiap ada pertandingan persembahya tanding di Stadion Tambaksari maupun Glorabung Tomo, kampung lumpia selalu banjir pesanan. Bahkan, lumpia asal ngaglik ini sampai di sejumlah pertandingan di luar Surabaya, terutama di Stadion Manahan Solo. Untuk memperluas pemasaran lumpia arek Surabaya ini, Kasno sedang berinovasi agar bisa ditawarkan hingga ke manca negara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton